Kalimah tawakkal itu kalau tidak kita paham tawkhid dan keyakinannya kita sendiri tidak tertata, bisa-bisa saja maaf mendekati kesirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrufi al-anbiya wal-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kuala al-musannifu. Bab mas'alati tawakkul menerangkan tentang bab mas'alat tawakkul pasrah diri kepada Allah itu dibagi ada tingkatan. Yang pertama tawakkalnya orang awam tingkatannya tawakkalnya orang khawas yang ketiga khawasil khawas ini bertingkat berbeda-beda kalau ikhti tingkatnya orang tawakkalnya orang awam muhtajan ila syafa'ah kalau kita-kita ini kalau pasrah kepada Allah mengharapkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan tawakkalnya orang-orang alil khawas pasrah diri kepada Allah tidak hanya atau kalau ada keperluan saja apalagi tingkatan khawasil khawas karena maaf saja kalimah tawakkal itu kalau tidak kita paham tawakkal dan keyakinannya kita sendiri tidak tertata bisa-bisa saja maaf mendekati kesirikan. apa contohnya walaupun orang ikhtiar ya mati kamu kalau tidak ikhtiar ya tidak makan lah inilah apa yang memberi makan yang memberi kesembuhan itu karena kita ikhtiar ikhtiar mentaati perintahnya Allah tapi ikhtiar bukan Tuhan ikhtiar adalah untuk menunjukkan kelemahan kita apa yang ada kita miliki yang tidak kita miliki semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala justru dengan adanya ikhtiar orang itu akan mengatakan lemah tidak merasa man ana atau anania siapa saya dengan adanya ikhtiar kita merasa tidak punya apa-apa kembali rujuk kembali rujuk ilallah subhanahu wa ta'ala itu dengan adanya ikhtiar bukan untuk meng-etikotkan kalau tidak ikhtiar mati kamu nah ini yang tidak pas tapi justru dengan adanya ikhtiar lito'atillah menambah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kelemahan kelemahan apa yang ada pada diri kita semuanya itu ikhtiar nah itu kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sudah pasrah sama Allah ta'ala apa ini di web ngomong-ngomong kita mau bicara apa mau sombong contoh kalau kita sudah melihat orang sakit diobati ini gak maju diobatin ini gak bisa dokter ini dokter ini kapan-kapan ini sehatnya itu diantaranya nah kalau sudah begitu kemana kebalinya kepada siapa kepada Allah subhanahu kita minum obat berapa kali obat nyatanya ya raiso marasaki jeksi berapa kali jeksi ya nyatanya tidak bisa menyembuhkan kembali tidak kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah begitu kita merasa tawadu merasa lemah tidak merasa lemah mau apa kita nah itulah diantaranya masalah ikhtiar jadi ikhtiar itu untuk menambah ketaatan kita yang pertama kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatunya dengan adanya ikhtiar akan muncul apa minta bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak dan gerak geriknya dan lain sebagainya kita kembali kepada Allah ta'ala yang tidak pernah terlepas minta taufik wal hidayahnya dan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati